Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive Diberlakukannya pajak 0% bagi pembelian kendaraan bermotor khususnya roda 4 membuat banyak jenis mobil mengalami penurunan harga Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM sebesar 10% yang dihapus tentu akan berdampak pada harga penjualan mobil yang bisa lebih hemat 10 hingga 40 juta Nilai jual kendaraan bermotor atau biasa disingkat dengan NJKB ini tentu saja akan berkurang sekian persen dan membuat masyarakat lebih tergiru untuk membeli mobil baru Kebijakan ini pun diterapkan untuk memutar kembali roda perekonomian di Indonesia Salah satu mobil yang memiliki NJKB rendah dari harga normalnya adalah Toyota Sienta Lalu bagaimana penjelasannya Magenters dan kira-kira seperti apa sih mobil Toyota Sienta ini? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah dia buruan inden Dapat keringanan NJKB dijual dengan harga murah merk ini Versi dari Magenta Automotive Desain eksterior mewah Toyota Sienta yang ditawarkan ini tentunya menampilkan kesan premium dan elegan Karena memiliki gaya rancangan yang memperlihatkan kesan eksklusif dan juga mewah Tentu saja Magenters ini dapat terlihat dari spesifikasi pada bagian esterior dari Toyota Sienta ini Yang memiliki bentuk bodi yang modern Tampilan tersebut terlihat pada bodi bagian depan dengan dilengkapi oleh grill yang berbentuk trapezium Perlu kamu ketahui ya Bentuk tersebut memiliki kemiripan dengan Toyota Yaris Desain mewah yang diusungnya ini juga dapat dilihat pada bagian headlamp yang menggunakan lampu LED dan leveling Sementara untuk fog lamp Mobil berkapasitas besar tersebut memiliki bentuk bulat yang dikombinasikan dengan bumper depan dan front grill Sehingga tampak begitu sederhana namun terlihat elegan Tak sampai disitu saja Magenters kesan mewah juga terlihat pada pintu samping second row Yang dilengkapi dengan dua pintu sistem buka geser atau sliding door Yang disempurnakan pula dengan dual power Tentu saja pintu yang sedemikian rupa Dapat memberikan kemudahan bagi penumpang Toyota Sienta Baik dari tipe G, V dan juga Q ketika membuka pintunya Sedangkan untuk Toyota Sienta tipe E sendiri hanya diberikan sliding door manual saja Sementara untuk tampilan bodi belakang Dalam spesifikasi Toyota Sienta ini Terlihat lampu berbentuk horizontal dengan memakai lampu LED Yang berpadu dengan stop lamp berwarna merah melingkar pada setiap sisi lampu tersebut Sehingga makin menyempurnakan kesan mewah yang dimilikinya Nah sebelum video semakin berlanjut nih Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Desain interior elegan Tak hanya desain eksteriarnya yang tampak mewah dan memangklingkan pandangan Interior mobil keluarga yang satu ini juga tak kalah dari kesan mewah loh Mulai dari desain kabin yang terlihat lebih simpel Dilengkapi bagian dashboard dengan desain yang berlapis Menampilkan gaya manis tetapi tidak terlalu minimalis Pada lapisan antasnya juga dilengkapi dengan warna hitam Yang akan menjadi tempat fin AC atau air conditioner Selain itu bagian terus ada pula dudukan head unit nih Panel instrumen dan tombol start stop engine untuk varian V dan juga Q Selain itu untuk urusan kemudiannya sendiri Mobil Sienta ini menggunakan sistem steering switch control Yang dilengkapi dengan layar TFT multi information display Pada dudukan head unit Toyota Sienta ini juga dilengkapi dengan touch screen Berukuran 4,2 inci dan timeline MID Sehingga akan lebih mudah untuk terbaca Sedangkan pada bagian bawah dashboard memiliki warna krem Sebagai tempat tuas transmisi dan tombol pengatur audio Sementara pada bagian cok dibalut dengan varian berwarna coklat sebagai default Warna untuk Sienta dengan varian V dan juga Q Sedangkan untuk E dan G berwarna hitam Menariknya lagi nih magian terus Toyota Sienta mengusung model 3 baris tempat duduk loh Sehingga bisa memuat banyak 6 hingga 7 orang Kenyamanan ini pun juga disempurnakan dengan model kursi pada baris kedua Yang memiliki kursi model captain seat Sehingga semakin menampilkan kesan yang sangat mewah Namun sayangnya untuk bagian kursi paling belakang nampak kurang luas ya Sehingga hanya cocok jika digunakan untuk anak-anak saja Menariknya lagi spesifikasi Toyota Sienta yang ditawarkan kini Menggunakan sistem dive off-road yang memberikan keluasaan saat kursi dilipat Dimensi Proporsional Tak lengkap rasanya jika tak membahas dimensi dari mobil yang satu ini ya Toyota Sienta ini cukup terlihat bongsor dengan ukuran dimensi panjangnya 4.235 mm Lebarnya 1.695 mm dan tingginya 1.675 mm Dengan kapasitas penumpang antara 6 sampai 7 orang Dengan begitu mobil Sienta pun dapat dibilang memiliki dimensi yang proporsional Nah juga untuk memberikan kenyamanan saat berkendara Toyota Sienta dibekali dengan suspensi yang mampu berjalan secara fleksibel Sehingga bisa menahan setiap goncangan apabila melewati jalanan yang berlubang atau rusak Pada kaki-kakinya sendiri ia dilengkapi dengan velg desain sporty berukuran 16 inci Yang dibalut dengan ban berukuran 195 x 50 R16 oleh wheel Sehingga memperlihatkan kesan gagah yang dipancarkan oleh Toyota Sienta ini Sementara untuk teknologi pengereman Imagenters yang disematkan dalam spesifikasi Toyota Sienta Sudah dilengkapi dengan sistem pengereman terbaik saat ini Yaitu ABS dan ABD Untuk varian Sienta V dan juga Q Tentu fitur yang disematkan tersebut membuat fitur keamanannya wajib saat dikendarai Harga Mobil yang memiliki beberapa kelebihan diantaranya adalah desain eksterior dan interior yang menawan Ruang kabin yang lapang dan menarik serta performa mesin yang tangguh dan terbilang irit bahan bakar Membuat mobil satu ini pun dibanderol seharga Rp 280 hingga Rp 382 jutaan untuk harga normalnya Namun setelah ada pemberlakuan pajak 0% ini Nilai jual mobil satu ini atau yang biasa disebut dengan NCKB dari Sienta Hanya dibanderol seharga Rp 250 jutaan saja Sangat berbeda jauh dari harganya yang terbebani pajak bukan? Karena kamu dapat lebih hemat Rp 40 juta nih Jika membeli mobil Sienta saat ini Lumayan murah ya Magenters Kaya Fitur Sebagai mobil MPV yang elegan tentunya Sienta memperhatikan fitur keselamatan dan kenyamanan Antara lain dua buah airbag yang akan menjaga keselamatan pengendara dan penumpangnya saat terjadi kecelakaan ataupun benturan Tak hanya itu, Toyota Sienta juga dilengkapi dengan fitur Pre-Collision System Atau biasa disebut dengan PCS yang digunakan untuk mengatur sistem pengereman atau fitur Line Departure Alert Atau EHB Di sisi lain Magenters Toyota Sienta juga memberikan fasilitas kenyamanan loh Seperti Stability Control Heal Start Assist Untuk varian Sienta tipe Q Dan Isovic untuk semua tipe yang digunakan sebagai tempat duduk anak-anak Pada baris yang kedua Karena spesifikasi Toyota Sienta juga dilengkapi dengan nantudin head unit yang siap memberikan kualitas audio yang sangat baik Kemudian pada bagian bawah head unitnya juga disediakan pengaturan AC Mesin Sempurna Untuk dapur pacunya nih, tak usah diragukan lagi Di Magenters Toyota Sienta dibersenjatai dengan mesin L4, DOHC 16V, VVTiA Yang berkapasitas silinder mencapai 1496 cc Maka mesin tersebut pun mampu mengeluarkan tenaga maksimum hingga 109 PS pada putaran 6000 RPM Dan torsi hingga 136 Nm pada putaran 4400 RPM Dengan melihat kapasitas jenis mesin tersebut tentu Mesin yang dimiliki Sienta ini pun tergolong mesin yang cukup bertenaga dan hemat bahan bakarnya Sebab mesin tersebut hanya membutuhkan 1 liter bahan bakar dalam jarak tempuh 20,2 km Sementara untuk sistem transmisinya Toyota Sienta mengandalkan sistem transmisi Super CVTi Di sisi lain untuk versi hybrid sama-sama mengusung mesin L4, DOHC 16V, VVTiA lengkap dengan fitur start-stop engine-nya Akan tetapi pada kapasitas silinder yang dimiliki oleh Toyota Sienta versi hybrid ini Memiliki kapasitas yang lebih besar yaitu 1497 cc Mesin itu pun mampu memberikan tenaga maksimal mencapai 74 PS pada putaran 4800 RPM Dan torsi hingga 111 Nm pada putaran 4400 RPM Harga Toyota Sienta versi hybrid ini tentunya sangat mahal ya Magenters Sebab lebih irit bahan bakar Karena untuk 1 liter bahan bakar dapat digunakan untuk menempuh jarak 27,9 km Sementara pada sistem transmisinya Spesifikasi Toyota Sienta ini menggunakan teknologi Electrically Control CVT Yang sudah lengkap dengan motor elektrik yang berteknologi Synchronous Alternating Current Motor Dapur pacu yang dibawa oleh Sienta ini tentu terbilang sangat sempurna Terutama untuk mobil di kelasnya Yuk inden sekarang juga pastikan Kamu bisa bawa pulang mobil ini dengan harga yang lebih hemat ya Share pendapat menarik kalian di kolom komentar Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!